Memirsa sebanyak 22 TKI ilegal dari Malaysia diamankan petugas patroli lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Untuk mencegah penyebaran virus corona, seluruh TKI diperiksa kesehatannya dan dikarantina sementara. Di posko gugus COVID-19, kota Tanjung Balai sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. 22 tenaga kerja ilegal diamankan petugas patroli lanal Tanjung Balai Asahan di perairan Tanjung Jumpul, Sumatera Utara saat menaiki kapal motor tanpa nama dari Malaysia. Untuk mencegah penyebaran corona, satu persatu TKI ilegal ini diperiksa barang bawaan dan suhu tubuhnya di pos pemantauan lanal Tanjung Balai Asahan. Chris Wan, salah satu TKI, mengaku nekat kembali ke Indonesia lewat jalur ilegal karena di Malaysia sudah tidak bisa bekerja lagi akibat wabah corona. Sudah tak ada kerja ke Malaysia. Kenapa, coba alasannya? Ya, karena COVID-19. Sudah berapa lama, bang, di atas, apa di kapal ini, bang? Dua malam. Berapa? Dua malam? Dua malam. Usai menjalani pemeriksaan, ke-22 TKI selanjutnya dibawa ke posko karantina sementara gugus tugas COVID-19 kota Tanjung Balai. Semuanya sudah melalui proses pemeriksaan suhu tubuh dan tidak ada yang di atas 30-30 ada. Selanjutnya, sesuai dengan SOP yang ada, bahwa 22 tenaga kerja ini akan kami serahkan kepada gugus tugas COVID-19 kota Tanjung Balai. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan TKI yang mengalami gejala COVID-19. Selanjutnya, para TKI akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan.